Jumlah kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia dalam beberapa tahun ini terus mengalami penurunan. Presiden Joko Widodo menyebut fenomena berkurangnya jumlah warga kelas menengah bukan hanya terjadi di Indonesia. Ubaydilah atau Ubay merupakan salah satu pekerja lepas atau freelance di bidang digital marketing. Sebelum menjadi pekerja lepas, pria 32 tahun ini pernah bekerja di sebuah perusahaan. Namun pada bulan Agustus 2023 lalu, Ubay terkena PHK. Sebagai pekerja lepas, Ubay harus mengambil beberapa pekerjaan sekaligus demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski telah mengambil banyak pekerjaan, namun penghasilan yang didapat masih jauh jika dibandingkan saat bekerja sebagai karyawan perusahaan. Ubay kini harus pintar-pintar mengatur pengeluarannya. Ia juga berharap pemerintah memberi perhatian khusus kepada kelompok kelas menengah seperti dirinya. Untuk pengeluaran sih paling yang penting-penting kita kurangi jajan-jajan di luar. Kalau teman-teman UMKE bertanya kenapa omsetnya menurun, salah satunya pasti banyak orang yang seperti saya. Jadi ongkos budget buat jajan kita kurangi. Jadi kita beli hanya untuk kebutuhan pokok saja. Saya tahu untuk orang kelas di bawah itu sudah ada DAP-BLT kan, bisa dijamin BLT apa segala macam, keluarga prasjahtera lah programnya gitu. Nah untuk kami ini kan nggak ada, dikasih bantuan nggak pantas kan, dikasih apa, dianggap orang kaya tapi nggak kaya, pas kita lagi normal dipajekin. Nah itu kan pikirin kelas menengah juga, karena gimana tuh kelas menengah yang menopang ekonomi ini kan. Kami yang membeli, yang belanja produk-produk teman-teman UMKM gitu, yang itu kelas bawah yang dapat BLT gitu. Kalau kami nggak ada, mereka mengalami BLT doang dong. Dan nggak, apa namanya, jelasannya nggak cukup, kurang 6 bulan sekali itu juga masih ada kena potongan-potongan kan gitu. Jadi lebih banyak pikirin kebijakan untuk kelas menengah sih paling ya. BPS mendefinisikan kelompok kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran antara 2 juta hingga 9,9 juta rupiah per kapita per bulan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan. Data BPS menyebut dalam 5 tahun terakhir, jumlah kelas menengah Indonesia turun hingga 9,48 juta. Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 57,33 juta jiwa atau 21,49 persen dari total penduduk. Di tahun 2024, jumlah yang berkurang menjadi 47,85 juta jiwa atau hanya 17,13 persen dari total penduduk. BPS menyebut penurunan jumlah kelas menengah ini karena efek pandemi COVID-19. Kami mengidentifikasi masih ada scarring efek dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah. Di mana di tahun 2021, kelas menengah jumlahnya menjadi 53,83 juta dengan proporsi 19,82 persen. Dan terakhir di tahun 2024, jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13. Sementara Presiden Jokowi Dodo menyatakan penurunan jumlah kelas menengah terjadi di hampir semua negara. Menurut Jokowi, hal itu terjadi karena kondisi ekonomi global turun serta dampak COVID-19 2-3 tahun lalu. Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global sedang turun semuanya. Ada COVID-19 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu juga mempengaruhi semua negara sekarang ini berada pada kesulitan yang sama. Selama ini pemerintah lebih banyak memberikan bantuan atau subsidi pada kelompok masyarakat miskin. Saat ini, kelompok kelas menengah mulai menghadapi kesulitan. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk membantu kelompok yang disebut-sebut banyak berkontribusi pada perekonomian ini.